selamat datang kembali di channel hanafi ruby bonsai assalamualaikum kali ini saya mendapatkan kiriman tiga anting putri ini alhamdulillah baru saja datang dari salah satu temen kita di Lampung Unboxing 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 Oke ini rencananya nanti tiba di sini kita konsep awal ataupun mungkin istilah kita topok ya ini ada tiga nanti yang dua ini kita konsep menjadi Mame atau The Max kebetulan ini ada cabang pertamanya sudah ada tinggal memendekkan daripada cabang juga batang ini juga nah ini nanti eh bisa yang satu itu cuma batang tunggal bisa kita konsep daun tinggi eh maaf batang tinggi ataupun bisa kita konsep menjadi Mame nanti tergantung perakarannya gimana Oke untuk mengetahui akarnya kita bongkar terlebih dahulu Hai temen-temen Hai temen-temen Hai temen-temen Hai temen-temen dan ini nanti kita potong pendekan eh bekas apa ya sisa potongan nanti bisa kita setek atau kita tancapkan jadi kita dapat bonggolnya juga dapat atasnya makarnya bagus ini disana di Lampung mungkin hasil setekan juga kalau kita lihat dari perakarannya bisa kita mainkan untuk menjadi gaya formal ataupun informal bisa ini jadi pohon formal atau informal tuh kaki minim tiga nih banyak persatangannya kanan kiri belakang atasnya dan juga kanan kiri belakang dipertegas mahkota oke ini akan saya potong langsung ini ini nanti kita potong sini ini untuk cabang pertama ini sayang berada di belakang kalau dari sini ini juga bagus kelemahnya kelemahnya ini agak apa ya merid kalau nanti bisa kita ground lagi bisa ini kita mainkan akar ini untuk pembesaran pangkal batang oke kalau enaknya dari sini oke kalau enaknya dari sini oke kalau enaknya dari sini otomatis kalau dari sini cabang pertama berada di kanan dan cabang kedua berada di kiri ini enak ini nanti kita tekuk agak mendatar di ground yang baru ini pemendekan pemendekan selesai oke oke kita potong oke 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 nah ini malah lebih bagusnya atas tancapkan sudah main dibuang ini informal dipendekkan dibesarkan ini di setek nanti bisa hidup yang belakang kita potong nepet bereng ya selamat menikmati oke ini sudah ini nanti kita teguk sini ini nanti otomatis tumbuh tunas yang baru kita mainkan untuk menjadi as utamanya mungkin kalau ini jadi mungkin kisaran ukuran tinggi tinggi batang pohon seperti ini sekitar 25 cm kita pendekkan selamat menikmati selamat menikmati oke ini pohon pertama sudah kita konsep menjadi gaya formal tegak lurus ini kontrol bunca semuanya tanping putri yang kedua ini gerak irama garis batang tegas lurus ke atas ini nanti gaya formal tegak lurus ini kita buang ini kita pakai pakai untuk menjadi capang kanan kiri baru kita pendekkan batang utamanya oke nah ini masih bahan seperti ini muka mukanya mungkin bisa berubah-ubah kalau kita di ground di kebun karena masih dalam pengelosan yang penting kita mengonset mengonset awal pohon bunci ataupun bahan bunci itu harus benar kalau benar nanti ke depannya kita melanjutkan tahapan itu akan lebih enak jadi tidak mengulang-ulang terus kalau konsep kita awalnya salah nanti ke depannya prosesnya tahapannya selalu tidak enak kita pandang akhirnya kita nol-nolkan lagi nolkan terus tapi enggak enggak jadi-jadi oke ini ini dari sini juga bagus mukanya tapi ini membelakangi agak kebelakang sementara mukanya dari sini mungkin kedepannya kalau di lahan ground mungkin bisa juga berubah tampilan muka dari sini tergantung nanti pertumbuhannya pohon ini gimana di kebun oke sudah ini sudah hingga pemendekkan akar langsung kita pendekkan saja daripada nanti kedepannya kita mengulang mengulang memendekkan akar lagi lebih baik kita pendekkan sekarang ini nanti tinggal menikmati mengarahkan tidak mendatar tapi ini saya potong lalu, jadi nanti kita menumbuhkan tunasnya di bawah sini tahapan oke sudah ini juga kita pendekkan kita mainkan nanti tahapannya cabang ini daripada nanti kita repot-repot untuk menarik masalahnya ini masih di loss dan masih kecil lebih baik kita pakai yang kecil ini nanti ke depannya enak oke ini sudah konsep kedua dari anput selesai ini dan yang terakhir ini seperti tongkat tongkatnya maklampir tapi ada goyangannya ini enak goyangannya enak nah ini kita konsep menjadi pohon tegak perliku tapi kuruh ataupun kurus tapi tinggi gaya-gaya dogmatis ini nantinya kanan-kiri, kanan-kiri tapi tinggi tinggi kayak pakem ini akalnya ada yang memuntir kita buang karena tidak sesuai dengan garis irama batang karena batangnya tegas oke kita agak tinggi ini kita potong sini nah mukanya kalau tidak dari sini ya dari sini karena kita mengikuti seliyuan daripada batang ini nah kalau dari sini nanti ya tetap kita mainkan tabang pertamanya dari sini karena ini adalah batang yang menonjol keluar ini harus ada tabang pertama kalau mukanya dari sini kalau dari sini pun juga sama ini cabang pertamanya berada di tonjolan batang yang keluar jangan sampai kita memunculkan cabang di ketiak batang nah kalau dari sini cabangnya ini bisa untuk menjadi bag kalau mukanya dari sini ini hilang sini nah ini pas tabang kedua ini simulasi saja ini tabang sini tabang pertama ini tabang kedua berarti ini kita buang buang sementara ini kita buang saja masalah pack nanti gampang nah ini oke sudah ini akarnya bagus sekali nah dari sini enakan dari sini tegas dan tabang pertamanya berada di kanan lebih apa ya lebih enak kita menggarap memproses suatu pohon bonsi kalau tabang pertamanya berada di kanan kalau kita mewiring itu kan enak karena kita tidak didal searah jarum jam oke ini tinggal memendekkan akar tidak terima oke kita ya sudah selesai kita dapat menang banyak ini dapat bonggolnya juga dapat sisa potongan ini kita tancapkan nanti kita jual menjadi kulian tuken nih tinggal kulian nih balik muda oke kawan-kawan semuanya ini pembongkaran unboxing daripada anting putri di gabon sudah kita konsep awal selanjutnya besok kita ground di kebun mudah-mudahan kedepannya bisa sesuai yang saya harapkan ini dijual dijual oke terima kasih kontrol fungsi semuanya atas atensinya mudah-mudahan tutorial kali ini menguncet awal bahan unboxing dari lampung bermanfaat dan juga mungkin menginspirasi bagi semuanya bila kita dihadapkan bahan-bahan dangkelan ataupun bahan dari beli online bisa diterapkan oke terima kasih semoga saja kita semua lalu dalam lindungannya dan diberi kemudahan kesihatan kelancaran semua urusan kita Allah SWT amin salam waktu hobi salam sihat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturnuh selamat menikmati